Hei, aku punya tantangan buatmu. Dalam 30 hari, bisa ketubuhmu menjadi atletis dan berotot? Kamu siap menerimanya? Tantangan ini tidak termasuk latihan kardio dan aerobik. Dan di akhir video ini, akan kutunjukkan cara mengonsumsi kreatin dengan benar untuk mempercepat proses pembesaran masa ototmu. Ayo kita mulai dengan menguatkan seluruh otot perutmu dengan Runner's Crunch. Berbaring telentang, angkat sedikit punggung dan kakimu dari lantai. Bokong harus menyanggah berat badanmu. Nah, kini bangkitlah lebih tinggi dan angkat lutut kiri mendekati dada. Pertahankan kaki kananmu menjulur beberapa sentimeter di atas lantai. Terakhir, turunkan punggung dan kakimu kembali tanpa menyentuh lantai dan ulangi berlawanan. Lakukan 3 set masing-masing 10 kali. Saatnya menggerakkan bagian bawahmu. Paha belakang, punggung bagian bawah, perut, dan bokong dengan glute bridge. Saya rasa saya pernah melaluinya. Berbaring telentang dan tekuk keduan lutut. Tahan telapak kaki supaya rata di lantai. Lalu lebarkan kaki selebar pinggul. Tekan perut dan bokong. Dengan tumitmu, dorong pinggul beberapa sentimeter ke atas lantai sampai badanmu membentuk garis lurus. Tahan selama 5 detik, lalu turunkan pinggul perlahan-lahan dan kembali ke posisi semula. Lakukan 3 set masing-masing 15 kali. Kini kita perlu memberikan perhatian kepada badan bagian atas dan bokong dengan latihan penari breakdance. Ambil posisi push up dengan kedua lutut sedikit ditekuk. Tahan bokong tetap rendah dan julurkan kaki kiri ke bawah tubuhmu sambil memutar tubuh ke samping kanan. Tahan tangan kanan di depanmu hingga hampir menyentuh lutut. Kembali ke posisi awal dan ulangi dengan sisi badan yang lain. Lakukan 3 set masing-masing 10 kali. Beristirahatlah sebentar untuk mengatur nafas. Lalu kita lanjutkan dengan triceps deep dengan satu kaki. Ini akan menguatkan tubuh bagian atas. Duduklah di lantai dengan lutut ditekuk dan telapak kaki rata di lantai. Posisikan lengan dengan jari-jari menghadap bokong. Angkat bokong dan pindahkan berat badan ke lenganmu. Kini angkat kaki ke atas dan agak rendahkan badanmu tanpa bokong menyentuh lantai. Luruskan lengan untuk kembali ke posisi awal. Lakukan 20 kali lalu ganti kaki. Dan lakukan 2 kali untuk masing-masing kaki. Nah, sekarang ke latihan yang lebih berat. Push up dengan split squat. Ambil bangku atau kursi. Karena latihan ini akan menguatkan seluruh badan dengan fokus pada kelompok otot besar. Ambil posisi lunge dan letakkan kaki kiri di atas bangku. Tahan punggung tetap lurus dan turunkan badan sehingga lutut kanan paralel dengan kaki bangku. Kini letakkan kedua tangan di lantai. Angkat kaki kanan dan taruh di atas bangku juga. Tekuk siku dan turunkan badan untuk melakukan push up. Kini luruskan siku dan angkat lutut kanan dari bangku untuk kembali ke posisi awal. Akhirnya, lepaskan kedua tangan dari lantai dan kembalilah ke posisi awal. Setelah 10 kali, ganti kaki. Lakukan dua set, masing-masing 10 kali untuk tiap kaki. Saatnya membentuk posturmu dengan latihan superman. Boleh juga, pakai juba sih. Gerakan ini juga melatih punggung, bokong, dan bahumu. Berbaring tengkurap dengan kedua tangan menjulur ke depan dan kaki lurus. Angkat dada, kaki juga lengan dari lantai dan tekan bokongmu. Tahan kedua lengan dan kaki tetap lurus dan naikkan beberapa sentimeter dari lantai. Ya, kamu mirip superman. Tetap dalam posisi itu selama 5 detik, kemudian relax. Lakukan 3 set, masing-masing 10 kali. Jangan lupa untuk menguatkan badan bagian atas dan melatih dada, tricep, serta punggung dengan push up gaya lama. Mulailah dengan posisi plank. Kedua tangan rata di atas lantai dan kedua kaki menjulur. Tetap libatkan otot perut, lalu tekuk kedua lengan untuk menurunkan dada ke lantai. Tahan selama 2 detik, tanpa ada bagian tubuh yang menyentuh lantai. Kecuali, kalian tahu kan, jari-jari tangan dan kakimu. Lalu kembali ke posisi awal. Lakukan 3 set, masing-masing 10 kali. Sementara, masih dalam posisi ini, jangan bergerak. Ayo kita lanjutkan dengan plank menyentuh bagian bawah badan. Gerakan ini penting untuk keseimbangan dan kekuatan. Ambil posisi plank tinggi, dengan kedua tangan di bawah bahu dan kedua kaki lurus. Angkat tangan kiri dari lantai dan letakkan di bawah tubuh sebelah kanan. Kembalilah ke posisi awal. Ulangi dengan tangan yang satunya. Lakukan 3 set, masing-masing 20 kali. Jangan lupakan kelompok otot besar di kakimu. Ambil bangkumu lagi untuk latihan melangkah naik. Berdirilah di depan bangku atau tangga dan letakkan kaki kiri di atasnya. Dorong dan gerakan lutut kanan ke atas. Turunkan kaki kanan lagi. Ulangi 10 kali dan ganti kaki. Lakukan 2 set, masing-masing 10 kali untuk tiap kaki. Waktunya membentuk perut dan badan bagian bawah dengan tendangan bergetar. Ya, kalian akan suka gerakan ini. Berbaring telentang dengan kaki menjulur ke udara. Letakkan kedua tangan di bawah bokong sebagai penyaga tambahan. Turunkan kaki kiri tanpa menyentuh lantai. Angkat kembali dan turunkan kaki kanan. Lakukan 3 set, masing-masing 20 kali. Split squats. Wah, wah. Saya sendiri sudah lelah. Di sini, kita lebih meregangkan otot-otot tubuh bagian bawah dan meningkatkan mobilitasmu. Langkahkan kaki kanan ke depan. Tekuk lutut dan biarkan menyentuh lantai. Angkat tubuhmu sampai lututmu membentuk sudut 90 derajat. Turunkan kembali tanpa menyentuh lantai. Lakukan 3 set, masing-masing 15 kali. Nah, saatnya menepati janji saya. Kreatin dapat membantumu membentuk otot, meningkatkan performa, dan menambah energi. Tubuhmu sendiri menghasilkan kreatin. Begitu juga pada berbagai jenis daging, seperti ayam, babi, daging merah, dan ikan. Kreatin tidak mengandung kalori dan tidak berdampak pada metabolisme lemakmu. Tetapi, saat mengonsumsinya, kamu harus cukup minum air. Karena kreatin membuat sel-sel ototmu menahan air. Saat menguatkan otot, kamu harus melatih daya tahan dan menghindari latihan yang meningkatkan pernafasan dan detak jantung, seperti aerobik. Kamu dapat mengonsumsi kreatin, baik sebelum maupun sesudah latihan, dengan menambahkannya pada air minum atau smoothismu. Dan, kamu dapat melakukannya dengan dua cara. Yang pertama disebut loading kreatin. Mulailah dengan 20-25 gram kreatin yang dibagi menjadi dosis yang sama sepanjang hari selama seminggu. Lalu, kamu bisa mengonsumsi 3-5 gram sehari untuk mempertahankan ototmu. Tujuan loading kreatin adalah untuk membasahi sel-sel ototmu guna mendapatkan hasil lebih cepat. Cara yang kedua adalah melewatkan tahap loading kreatin dan langsung ke dosis pemeliharaan 3-5 gram sehari. Kedua cara tadi cukup efektif. Tapi, berhati-hatilah. Mengonsumsi kreatin melebihi jumlah yang dibutuhkan tubuhmu dapat mengakibatkan kembung dan tidak nyaman pada perut. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar dan ingat, tetaplah di Sisi Terang Kehidupan. Sisi Terang Kehidupan Sisi Terang Kehidupan